Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak ibu? Bukan anak-anak ibu Alhamdulillah kalau begitu Nah seperti yang ibu sudah sampaikan minggu lalu Bahwa kita hari ini akan belajar seperti biasa mengenai pembelajaran selanjutnya Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran itu Alangkah baiknya kalau kita bahas Ya ibu Tolong siapkan doanya seperti biasa Doa dimulai Doa selesai Nah selanjutnya ibu akan mengabsin kalian terlebih dahulu Pas kia putri Hadir ibu Caca Hadir ibu Erina Ina hadir ibu Absin Gak hadir ijin atau kena absin 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 Irmansyah Gak hadir ibu Sakitnya ibu Baik Berarti ada dua orang yang gak hadir kan Nah seperti yang ibu informasikan di minggu lalu Bahwa kita akan bagi masalah statistika Apa itu statistika? Tinggi badan ibu Tinggi badan Maksudnya apa tinggi badan? Salah ya taskiyah Statistika itu adalah Kumpulan beberapa data yang diolih melalui statistika Jadi statistika itu adalah ilmunya Ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan data data Oke? Ya ibu Gak disalah ya Ya maaf Ya Nah Sebelum itu pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan hari ini tuh Kalian paham tentang Macem-macem Masalah modus Nean Kemudian median Apa-apa aja yang berhubungan dengan data-data yang berhubungan tentang Nean, Medina, Modus Pengaplikasiannya bagaimana Nah seperti itu ya Jadi ibu harap kalian tuh paham masalah itu Ada yang tau gak Apa itu contoh dari data-data Ya ibu Apa? Data kelompok bu Ya ada data kelompok ada data tunggal Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu Apa-apa aja pengalaman-pengalaman kalian Yang bisa kalian taruh ke dalam masalah statistika Tinggi badan Tinggi badan bisa diukur dalam statistika ya Yang kedua apa? Caca apa? Ayo siapa yang tau? Saya bu Nah siapa? Daftar hadir bu Nah daftar hadir bisa diukur dalam statistika Contohnya seperti ini Berapakah rata-rata absensi dari siswa kelas 8A Dalam bulan Januari sampai bulan Februari Nah rata-rata yang hadir? Rata-rata yang izin Rata-rata yang absen Itu semua dapat dihitung melalui statistika Nah yang ibu Akan memberikan tahuan Akan ibu beri tahulah mengenai lagi statistika itu fungsinya apa aja Yang pertama Yang pertama dia dapat memberikan kalian sebuah informasi lewat singkatan Lewat singkatan itu maksudnya gini Tapi ada sebuah data nih ada suatu peristiwa Kecelakaan Kecelakaan lalu intas Nah dalam keadaan ini Itu ada jumlah korban Ada jumlah yang meninggal Ada jumlah yang terluka Itu dapat dihitung melalui statistika Nanti analisinya itu dapat diukur Baik dari tabel Kemudian grafik Dan sebagainya itu digunakan dalam bidang kesehatan Bidang ekonomi Apalagi bidang matematika itu sangat berguna Nah jadi sebelum ibu lanjutkan materinya Ibu akan memberikan kalian beberapa gambar-gambar Yang berhubungan dengan statistika Nah Nah dan lihat kan gambarnya Nah seperti yang ada di gambar Itu ada orientasi masalah statistika Jadi statistika itu ibu lanjutkan Banyak macamnya dan banyak agamnya Dan juga banyak ilmu-ilmu dan kegunaannya Nah mungkin dalam kali ini Kita akan mempelajari masalah statistika Dalam bidang Mean 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 Buka buku paketnya Buka buku paketnya Nah baca masalah median Mean dan modus 15 menit Oh tata bu Ya dibaca dulu ya Nanti baru ibu tanyakan masalah itu Oh ya bu Dan itu ibu mau kalian langsung Melayu resume Biar nanti Gampang diinformasikan Nanti yuk tanya lagi Sudah baca bu Sudah baca? Sudah bu Sudah baca? Sudah Sudah Nilai tengah data setelah diurut 7 bu 7 Jadi yang menurutnya 7 Kalau ibu tanya masalah Kalau ibu tanya masalah median Median Mediannya terdiri dari tengah ya Berapa? Yang kalian diskusikan tadi berapa? Hasilnya? 7 Nah mediannya 7 Berarti setelah diskusi tadi Berarti diketahui bahwa modusnya adalah 7 Kemudian mediannya adalah 7 Ya kan? Nah selanjutnya Tadi kan kalian udah membahas Masalah Ibu suruh untuk membaca 15 menit Dan kalian udah membaca Dan untuk itu Ibu mau Siapa yang bisa menjabarkan masalah Apa itu median? Apa itu modus? Apa itu nean? Siapa? Ayo angkat tangannya Kalau mau buat satu? Ya bu Ya coba Apa itu modus? Modus Nilai yang paling banyak Selanjutnya apa lagi? Menan bu Nyan apa? Nilai rata-rata Kalau median? Nilai tengah bu Nah Nilai tengah Jadi Dari data yang kalian baca tadi Terdapat rumus-rumus Dimana rumus tunggalnya itu adalah Kalau untuk median Itu mencarinya rumus tunggalnya cukup diurut dan Eh kan? Datanya Oh diurut dan Baru di bagi sama jumlah data Kalau dia modus Itu lihat aja nilai yang sering muncul Yang tadi kalian jawab Kalau dia Mean Itu rata-rata Jumlah rata-ratanya Tapi kalau beda dari sana data kelompok Data kelompok itu Anda menggunakan rumus Seharusnya Contohnya Kalau rumus-rumus Dia menggunakan rumus Dimana terlebih bawah Ditambah Ditambah frekuensi kelas pertama Per Kelas pertama Ditambah kelas kedua Dikali Panjang kelas Itu adalah rumus Suatu data kelompok Kalau kita menggunakan rumus Data kelompok Yang Dia Ke arah rata-rata Atau median Itu rumusnya rata-rata Sama dengan Jumlah fx Per jumlah fx Nah Untuk data kelompok Bagian median Itu cukup Anda Lihat tepi bawahnya Kemudian Ditambah N per 2 Dikurang Frekuensi kumulatif Sebelum kelas median Per Frekuensi kelas median Dikali Panjang kelas Nah Jadi untuk Berdasarkan penjelasan ibu tadi Apakah semua paham Masalah median Modus Sama Mean Ada yang belum paham? Gak paham semuanya? Sudah ibu Nah Alhamdulillah Kalau begitu Baiklah Untuk pengerjaan selanjutnya Ibu Akan memberikan kalian soal lagi Itu ada nilai ulangan Roro Dan nilai ulangan Buntuk Coba lihat Nah Ibu kasih waktu 5 menit Untuk Mendiskusikan itu Dengan temannya Baik Waktunya habis Nah Ibu akan tanya Nilai ulangan Roro Itu mediannya berapa? 8 Nah Untuk kutusnya berapa? Siapa yang tahu? Kelompok siapa yang tahu? Saya tahu Nah Kelompok 3 Berapa kutusnya? Untuk nilai ulangan Roro 8 8 Iya Oke Baik Soal selanjutnya Untuk nilai ulangan Buntuk Berapa Berapa Dipah mediannya? Siapa yang tahu? Suatu siapa? Baik Kelompok 5 Berapa? Manusnya Iya Manusnya 9 Manusnya 9 Oke Menurut sekali Sebedanya ada 2 angka ya Nah Untuk nilai mediannya Siapa? Saya tahu Nah Siapa? Ya berapa itu? Raisa ya Dari kelompok Kelompok 3 Ya 8 Data 9 8,5 berarti diketahui bahwa kesimpulannya bahwa nilai ulangan roho itu modusnya itu 8 sedangkan nilai ulangan bentuk itu modusnya 9 nah Alhamdulillah Anda sudah memahami, sudah mempelajari masalah median, modus dan rata-rata atau MEAN jadi ibu harap pelajaran hari ini tidak dilupakan karena ini sangat berguna, bahkan bukan hantu hari ini tapi untuk nanti anak-anak masuk ke perguruan tinggi SMA atau dunia kerja dan selain itu, ibu juga menginfokan untuk setiap kelompok, besok membahas masing-masing membaca materi mengenai anggotis data dengan menggunakan tabel diagram garis dan diagram lingkaran sekalian bawa kertas milimeternya untuk tugas minggu depan itu mencari nilai median yang dibuat soalnya ditambah dengan di halaman 273 itu dikerjakan secara kelompok minggu depan dikumpulkan baik seperti biasanya ditutup dengan doa 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 doa